Assalamualaikum, hai hai hai, halo Gunfire Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Forbidden Ground tahun 2013 Film ini adalah film yang menciptakan kisah 3 tentara Inggris selama Perang Dunia ke-1 di Front Barat pada 1916 Akibat serangan yang gagal di Paris, Jerman, ketiganya terperangkap di tanah tak bertuan Saat malam tiba, salah satu tentara itu terluka parah dan membutuhkan perawatan medis segera Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya Di awal film, kita diperlihatkan Ceresan Mayor Arthur sedang menulis diari di dalam parit Dirinya menulis tentang pengalamannya selama bertugas di Front Barat Dan di sebelahnya terlihat pasukan Inggris bersiap untuk menyerang Paris Jerman Setelah menulis diari, Ceresan Mayor Arthur memerintahkan pasukannya untuk berkumpul Lalu seorang prajud bernama Larry datang menghampirinya Dan disampaikannya bahwa seorang letnan memintanya untuk menuju pos komando Lalu Ceresan Mayor Arthur segera menemuinya menuju pos komando Saat tiba di pos komando, seorang letnan menyuruhnya untuk menyerang Paris Jerman kembali Karena penyerangan yang dilakukan kemarin gagal Dan dipenintakannya kembali untuk menyerang Jerman sebelum jam 9 malam Karena jam 9 malam akan dilakukan pengeboman secara besar-besaran Arthur dituntut oleh sang letnan harus berhasil dalam menyelesaikan misinya Setelah mendapatkan perintah, Arthur kemudian disuruhnya pergi Arthur kemudian pergi dan bertemu dengan seorang kopral yang bernama Richard Dan berpesan kepadanya agar tidak ada seorang perwira satupun dari Nazi yang masih hidup Saat dirinya menyerang Jerman Di sisi lain terlihat prajurit relay mengitip keluar dari dalam Paris Alhasil dirinya tertembak oleh senepernasi di bagian kepala Kemudian Ceresan Mayor Arthur menyuruh anggotanya untuk memindahkan maya dari relay keluar dari Paris Lalu Arthur mengajak Carrie pergi menuju ke ujung Paris Saat tiba di ujung Paris, terlihat para tentara sudah berbaris rapi Ceresan Mayor Arthur kemudian menyuruh anggotanya untuk bersiap Suara peluit terdengar dan menandakan pasukan bergerak menyebuk Jerman Para tentara terlihat begitu bersemangat saat menyerang Jerman Dan senapan mesin Jerman menembakinya dari jauh Lalu Ceresan Mayor Arthur memidik seorang Nazi yang menembakinya dengan senapan mesin Tembakannya tepat sasaran, tentara Nazi tewas tertembak olehnya Kemudian Arthur berlari kembali mendekati musuh Di sisi lain terlihat prajurit lari terjatuh di kubang lupur Kemudian dirinya mencari Frankie dengan memanggilnya Dan menyuruhnya pergi dari wilayah musuh Ceresan Mayor Arthur dan Cobra Richard terus menembakin Nazi Saat Frankie akan pergi, dirinya terkena ledakan dari pasukan artileri Jerman Kemudian terlihat para tentara berjatuhan terkena ledakan mortir Ceresan Mayor Arthur tergeletak terkena ledakan Kemudian seorang prajurit datang menolongnya Perlahan-lahan para tentara bergerak dan menembakin Nazi Kemudian Cobra Richard melihat seorang prajurit tergeletak di tanah Dan bergegas menolongnya Saat menolongnya, Cobra Richard terkena ledakan dari artileri Jerman Arthur kemudian memanggilnya dari jauh Hingga dirinya terkena ledakan Lalu Arthur bangkit kembali Dan berlari mendekati musuh Hingga kemudian dirinya terkena ledakan mortir Saat malam tiba Arthur terbangun dari tidurnya Dan melihat foto istrinya di dalam diari Kemudian Arthur melihat jam Mengambil senapan dan memakai helm Lalu Arthur mengambil kompas di sakunya Ternyata kompas tersebut sudah rusak Arthur kemudian membuangnya Perlahan-lahan Arthur bergerak Sniper Jerman mengawasi pergerakan Arthur dari kejauhan Lalu sniper Inggris berusaha membidik sniper Jerman dari dalam parit Alhasil sniper Inggris berhasil menembak mati salah seorang sniper Jerman Arthur terus bergerak hingga mendekati tentara Inggris yang terbaring di tanah Saat Arthur berusaha membaliknya Tentara tersebut justru menyerangnya Sniper Jerman kemudian menembaknya dari kejauhan Arthur berusaha menenangkan Larry Dan memberitahunya bahwa dirinya adalah Sersan Mayor Arthur Lalu tentara Jerman menembakkan suar ke udara Dan di sisi lain terlihat sniper Inggris mengawasi lapangan dengan teropong Jam setengah lapan malam lebih lima menit Lieutenant Inggris menyuruh anggotanya untuk menyiapkan pasukan Dan bersiap untuk pengeboman Arthur kemudian mengajak Larry untuk terus bergerak Dan terdengar suara tentara meminta tolong dari arah depan Kemudian Arthur dan Larry terus merayap mencarinya Diduga Tentara yang berteriak meminta tolong adalah Koplar Richard Koplar Richard tidak bisa bergerak dikarenakan kaki Karenanya hancur terkenal dekan mortir Arthur dan Larry berusaha menariknya keluar dari lapangan Dan di kejauhan terlihat para tentara Jerman bersiap menembak ke arah lapangan Saat Arthur berusaha menariknya kembali Jerman kemudian menembakinya Dan terjadi baku tembak yang sangat menegangkan Tembakan terhenti saat Arthur dan dua rekanya masuk ke dalam kebangan lukur Arthur kemudian melihat jam di lengannya Dan terlihat pukul 8 malam lebih 5 menit Koplar Richard berkata kepada Arthur bahwa Tidak ada jalan yang bisa menyeretnya 400 meter ke arah sana Kemudian Richard menyuruhnya untuk meninggalkannya Arthur lalu berkata kepadanya bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkannya Arthur dan Larry kemudian menyeretnya kembali Lalu tentara Jerman mengawasinya dari kejauhan Dan menembakkan suar ke udara Arthur dan dua rekanya terdiam Lalu bergerak kembali hingga masuk ke dalam kebangan tanah Kemudian Arthur menyuruh Larry untuk mengambil tali di luar kebangan Setelah mengambil tali Arthur kemudian berusaha mengikat kaki Richard yang terputus Agar darahnya tidak terus mengalir Saat Richard berteriak Suar ditembakkan kembali ke udara Lalu serangan monotir Jerman datang Arthur dan Larry kemudian membawa Richard bergerak dengan berjalan Dan tentara Jerman terus menembakinya dari belakang Larry tertembak Arthur dan Richard terus berjalan perlahan Hingga kemudian masuk ke dalam kebangan tanah Dan tembakan terhenti Arthur kemudian berkata kepada Larry bahwa Tepat jam 9 malam lapangan akan dibom oleh tentara Inggris Dan waktu yang terisak kurang dari 20 menit Lalu Larry memberi saran kepada Arthur Bahwa di dekat kawat penduri terdapat kotak medis yang bisa digunakan untuk mengobati kaki kopal Richard Arthur menerima saran dari Larry Kemudian Larry pergi mengambil kotak medis Larry berhasil mengambil kotak medis dari kawat penduri Lalu Larry berinisiatif untuk mencari bantuan dan berjanji akan membawa kavaleri Untuk menyelamatkan Sherson Mayur Arthur dan kopal Richard Kemudian Larry pergi meninggalkannya Saat Larry pergi berlari menuju pari tentara Inggris Tentara Jerman menembakinya dari belakang Kemudian Lieutenant Inggris melihat Larry berlari ke arahnya Lalu menyeru anggotanya untuk melumpukan Larry sebelum dirinya mencapai pari Alhasil Larry tertembak di bagian kaki Larry kemudian memaksakan dirinya untuk terus berlari Saat Larry berlari Dirinya tidak menyadari bahwa di depannya terdapat ranjau yang merintang Hingga kemudian Larry menendang kawat yang terpasang ranjau Dan ranjau pun meledak Dari tewas akibat rendahkan tersebut Sherson Mayur Arthur kemudian memasangkan perban di kaki kopal Richard Beberapa saat kemudian terlihat asap putih di sekitarnya Yang diduga adalah gas beracun Lalu Arthur mengincingi dua halai kain dan diberikannya kepada kopal Richard Untuk menghindari terhidupnya gas beracun Jerman Beberapa saat kemudian gas beracun telah pergi Arthur dan Richard bergerak perlahan dengan merayap Hingga kemudian masuk ke dalam kubangan tanah Tentara Jerman berjalan ke arahnya dan berusaha untuk menangkapnya Arthur dan Richard kemudian berpura-pura mati dengan tidur di kubangan tanah Lalu tentara Jerman menggeledah saku dari Arthur dan Richard Karena merasa curiga dengan Richard Tentara Jerman kemudian menekan kaki Richard dengan senapan Arthur dengan refleksnya menendang kaki tentara Jerman Dan terjadi baku hantam antara Arthur dengan tentara Jerman Saat Arthur akan dibunuh Richard kemudian menembak mati tentara Jerman Arthur lalu membawa Richard dengan menyampir di bahunya Dan serangan artileri bertubi-tubi mengarah kepadanya Lalu Arthur berhenti di kubangan tanah Dan kopal Richard menitipkan surat kepada Arthur Untuk diberikan kepada istrinya Sebelum akhirnya dirinya tewas akibat kehabisan darah Beberapa saat kemudian salah seorang tentara Jerman datang Dan berusaha menembak mati Arthur Sebelum menembak mati Arthur Tentara Jerman tersebut tewas Agibat ditembak mati oleh para tentara Inggris Kemudian para tentara Inggris datang menghampiri Arthur Untuk dievakuasi Pesokan harinya Arthur datang ke sebuah penjara Untuk memberikan selembar surat kepada istri Kopra Richard Kemudian Arthur pergi meninggalkannya Dan film pun berakhir Mungkin segitu dulu rangkuman film yang kita bahas kali ini Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami Jika kalian suka dengan video ini tinggal di subscribe aja ya gan Sampai jumpa kembali pada film-film berikutnya Saya Genfire pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton